Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mencari file yang besar ya gitu ya Atau mungkin kita akan mencari file dengan ukuran atau mungkin ya apa sih size yang lebih spesifik ya Tapi itu kita bisa setting-setting sendiri kita mau nyarinya yang lebih dari berapa atau mungkin yang kurang dari berapa gitu ya Nah disini sebenarnya tujuannya itu adalah untuk memantau file yang besar dan itu akan memenuhi hardisk kita ya Jadi ya kita bisa mengosongkan hardisk kita lah ya dalam saja disini kita akan ke file explorer dan saya nggak tahu ini di Windows 7 atau Windows 8 apakah bisa Tapi disini saya menggunakan Windows 10 ya dan disini kita akan ke diskusi saja langsung Nah disini kita akan klik disini akan search diskusi ya kan Nah disini akan ada muncul kalau misalnya kalian klik disini tapi kalau misalnya kalian gak klik disitu atau mungkin klik disini Nanti yang itunya gak akan muncul ya jadi kalau misalnya di klik disini nanti akan search toolnya nanti akan muncul ya search toolnya Dan disini kita akan klik saja langsung ya kan Nah disini kita akan pilih yang size ya atau mungkin yang ukuran ya Dan disini kita akan pilih ya kalau misalnya kalian mau cari yang gigantic gitu ya Sebenarnya dibaca itu gigantic bukan sih atau gigantic ya Saya nggak tahu sih bacanya kayaknya yang bener-bener gigantic ya Nah disini kita bisa pilih yang ukurannya itu lebih dari 128 MB Jadi kalau misalnya 1GB, 2GB itu bisa dicari ya Jadi kita akan klik saja langsung Nanti akan otomatis ke filter ya Dan disini akan ada beberapa ukurannya untuk intinya ya kan Dan disini ada beberapa ya kan yang file-nya itu gede banget gitu Tapi disini jujur ya gak bisa lebih dari misalnya lebih dari 10GB Jadi kalau misalnya kayak 1 file ISO 10GB itu kan bakal ngabisin data gitu ya lumayan Itu gak bisa dicari gitu Jadi yang paling maksimalnya itu adalah yang 128 MB ya Dan disini mungkin ada yang lainnya ada properties kayaknya gak penting juga sih Atau mungkin kalau misalnya kalian mau modifikasinya secara yang ini juga ya bisa Dan disini kalian bisa operate-operate sendiri Tapi intinya kalau misalnya kalian mau nyari file yang gede banget gitu Jadi kalau misalnya kalian di disk PC gitu ya Disk PC kalian misalnya melihat kok ini apa sih si ininya tuh tiba-tiba gede gitu Padahal isinya tuh kosong gitu Atau mungkin kalian bisa coba aja di ini ya kan di view disini Dan disini kalian checklist yang hidden items atau yang mungkin ya item yang tersembunyi ya Dan kalian klik disini dan search dan size dan gigantic ya Nanti akan otomatis seperti itu ya kan Dan disini kita akan cobain ya untuk ketik disini Coba kita akan ketik size Sini kita akan titik 2 ya kan Oh ternyata bisa ya Mungkin yang lebih dari Itu mungkin lebih dari 1000 MB kali ya 1000 MB Disini kita akan lihat ya kan Dan disini kita bisa Oh dan ternyata bisa ya Jadi ini untuk lebih dari 1000 MB ya Atau mungkin disini kita akan pilih yang 10.000 MB Atau mungkin yang lebih dari 10 GB ya 10.000 MB ada nggak Dan disini ada 1 ya 33 GB ya Dan ya itu bisa ya Dan disini kita bisa ketik sendiri Atau mungkin kalau misalnya kalian mau size disini Itu khusus yang lebih dari 128 MB Tapi itu kan 128 MB itu banyak gitu ya Dan disini kalian bisa ukur sendiri ya Custom ukurannya dengan mengetik sendiri Dan ininya formatnya itu size Dan titik 2 ya Misalnya kalian mau lebih dari 10.000 MB Atau mungkin tanda lebih kecil ya Lebih kecil dari 10.000 MB Banyak banget ya Dan kalau misalnya kalian mau misalnya ini ya kan Nah contohnya kayak gitu Untuk yang 10.000 MB Nah ini adalah 33 GB Karena ya itu lebih dari 10.000 Itu berarti 33.000 ya Berarti ya Atau mungkin 34.000 deh ya Dan ya kayaknya cukup segitu doang Video tutorialnya Kalian bisa menggunakan fitur search Dan disini Dan kalian juga bisa menggunakan fitur yang custom ini Kalau misalnya kalian ingin mencari yang lebih spesifik ya Apa sih si size-nya gitu Dan ya jadi cukup segitu doang video tutorialnya Jangan lupa untuk like share dan subscribe Seperti biasa Nama saya R.I.D.Tuker Terima kasih sehat Dan thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax